Yang pemirsa tiga kawanan perampok taksi online di wilayah Borodjabi berhasil dibekuk tim opsional Satres Kempolres Borodjabi dan Posek Jabi luar kota. Pencurian yang disertai dengan kekerasan merampas mobil korban dengan cara mengikat dan melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Tiga kawanan perampok sadis sopir taksi online yang kerap beroperasi di Borodjabi akhirnya hanya tertunduk lesu saat digiring petugas kepolisian. Polres Borodjabi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para pelaku pencurian disertai dengan kekerasan ini diringkus tim opsional Satres Kempolres Borodjabi dibantu unit Res Kempolres Borodjabi luar kota saat tersangka hendak kabur ke wilayah Kabupaten Merangin. Ketiga pelaku tersebut yakni SS, HS, dan BP merupakan warga Kabupaten Borodjabi sementara satu pelaku lainnya merupakan warga Kota Jambi. Peristiwa perampokan yang terjadi pada Sabtu Balam 20 Januari 2024 lalu itu menimpa sopir taksi online jasa angkut barang bernama Suprianto, 45 tahun, warga Kota Jambi. Modus para pelaku yakni berpura-pura menjadi penumpah. Kemudian mereka memaksa dan merampas mobil pickup berwarna putih yang dikemudikan oleh korban. Korban diturunkan di tengah jalan, kemudian diikat di pohon dan dianiaya oleh pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti seperti dua tas milik tersangka, dua handphone, dan gulungan tali tambang untuk mengikat korban. Kemudian kendaraan mobil pickup, serta sebuah sepeda motor memiliki salah satu tersangka perampokan. Setelah korban diikat di pohon, pelaku bersama dua orang temannya langsung meninggalkan lokasi menuju ke arah kabupaten yang merahin. Dari laporan pelaku, kurang lebih tidak sampai 1 dan 24 jam, berkat analisa dan dukungan IT, kita berhasil menemukan pelaku. Kemudian kita langsung berkoordinasi dengan kogres setempat untuk percepatan penangkapan pelaku. Untuk pelaku sendiri ada tiga orang. Yang pertama, SS. Yang kedua, NI alias IG. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, komplotan perampok taksi online ini dicerat pasal 365 ke UHP pidana dengan ancaman 9 tahun kurunga penjara. Terima kasih.